Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman untuk perkuliahan mata kuliah jaminan kualitas perakadunat akan ada tugas kelompok jadi ini adalah tugas kelompok yang teman-teman harus lakukan dan ini adalah penilaian sebagai tugas besar yang masuk ke dalam komponen tugas untuk mata kuliah JKPL atau jaminan kualitas perakadunat dan ini untuk semua kelas kelas DSEA, DSEB, dan DSEC baik ya disini tugas kelompoknya adalah teman-teman pada saat kerja praktek nanti akan menilai suatu kualitas perakadunat kerja praktek dengan standar McCall's quality seperti apa standar McCall's itu bisa teman-teman lihat pada pertemuan kita sebelum UTS kemarin dan yang kita nilai itu hanyalah product operation saja ya product operation itu ada 5 namun kita nilai hanya 4 saja karena dari presentasi KP yang nanti akan dipresentasikan itu hanya yang bisa dinilai secara langsung itu hanya 4 itu saja nah pengisian akan menggunakan form yang sudah kami sediakan disini ada 2 form form yang pertama itu adalah form yang akan diisi oleh teman-teman dalam menilai kerja praktek lalu form yang kedua itu adalah kesimpulan daripada penilaian tadi nah untuk pengisian sendiri ini dilakukan dengan cara manual jadi dari form yang disediakan nanti silakan teman-teman print lalu bisa diperbanyak ya diperbanyaknya tidak perlu di print juga di fotokopi juga boleh gitu ya dan teman-teman lakukan penilaian di atas form tersebut lalu menggunakan ballpoint ya karena untuk di setiap penilaian itu ada tanda tangannya yang bisa teman-teman isi oke nah disini syaratnya adalah masing-masing kelas gitu ya membuat kelompok maksimal 4 orang jadi teman-teman disini adalah tim penilai eksternal dari perangkat lunak yang akan dinilai pada kerja praktek gitu ya lalu dari 4 orang tadi pilihlah 1 orang sebagai ketua kelompok atau ketua penilai dimana nanti akan ada tanda tangan dari ketua penilai ya di dalam laporan itu nanti di kesimpulan penilaian lalu masing-masing anggota kelompok termasuk ketua juga jadi berempat itu akan melakukan penilaian terhadap perangkat lunak yang dipresentasikan di kerja praktek ya caranya adalah teman-teman menghadiri presentasi kerja praktek nanti dan menyaksikan review seminar itu kurang lebih satu perangkat lunak itu satu jam dan teman-teman akan bisa menilai langsung perangkat lunak tersebut tidak perlu bertanya dengan tidak perlu bertanya pada teman yang lagi seminar KP ya jadi teman-teman disini hanya sebagai penonton pasif dan langsung menilai berdasarkan form yang nanti akan teman-teman isikan untuk format formnya akan diberikan satu kelompok menilai tujuh perangkat lunak jadi tidak boleh kurang tidak boleh lebih jadi tujuh jadi nanti misalnya ada perangkat lunak yang teman-teman pilih misalnya judulnya adalah kooperasi digital maka empat orang itu nanti akan masuk sebagai penonton akan menilai sebagai reviewer empat orang untuk kooperasi digital nanti terakhir adalah diberikan kesimpulan pada form yang berbeda nah untuk pengisian penilaian form nanti akan saya contohkan dan form akan saya bagikan di grup whatsappnya masing-masing nah untuk pengumpulan pengumpulan adalah laporan berapa laporan penilaian perangkat lunak yaitu hasil daripada penilaian dari teman-teman tadi untuk setiap perangkat lunaknya dan kesimpulan di form yang kedua berisi kesimpulan tentang kualitas perangkat lunak yang teman-teman ambil dari penilaian kelompok tadi artinya penilaian dari empat tim penilai jadi ada penilai satu, penilai dua, penilai tiga, penilai empat dan kesimpulan penilaian seperti apa nah untuk laporan dikumpulkan tetap secara digital jadi pengisian manual, pengumpulan digital jadi laporan dari teman-teman nantinya silakan di scan lalu dijadikan satu sebagai laporan dan diberikan cover dengan format yang biasa teman-teman gunakan untuk pengumpulan laporan praktikum jadi disitu akan ada judulnya judulnya adalah laporan penilaian perangkat lunak sebagai syarat tugas besar daripada mata kuliah JKPL kemudian ada list nama kelompoknya 1, 2, 3, 4 ada kelasnya, ada logo Unjani dan lain-lain ada footer di bawahnya seperti biasa teman-teman mengumpulkan laporan praktikum nah linknya nanti akan diumumkan kemudian diumumkannya di grup WhatsApp dan maksimal pengumpulan laporan adalah hari Minggu 10 Desember 2023 jam 23.59 jadi pembuatan tugas besar ini akan dimulai saat kerja praktek lalu peramuan laporannya itu diberikan waktu sekitar 1 minggu setelah kerja praktek selesai dilaksanakan baik, nah disini jadi ada 2 form disitu ya ada form penilaian software 1 dan 2 ini yang kedua ini adalah kesimpulan kita coba lihat yang ke satu dulu baik, ini adalah form penilaian dimana nanti masing-masing dari teman-teman itu akan menilai perangkat lunak nah disini ada judul aplikasi jadi nanti di judul aplikasi ini teman-teman bisa tuliskan judul aplikasinya tadi misalnya kooperasi digital tapi ini bukan diketik ya jadi nanti akan ada belangko kosong untuk form ini teman-teman perbanyak dicetak, diprint difotocopy lalu isi tulis manual ya pakai tangan pembuat aplikasi adalah teman-teman sekalian jadi misalnya ASEP bukan pembuat aplikasi ini adalah pembuat dari aplikasi artinya yang presentasi kerja praktek nantinya misalnya ASEP sayudin dan Kisiana nah itu berdua kan kalau kerja praktek lalu penilai disini adalah nama kalian nama tim penilai atau nama si penilai misalnya NIM-nya 341120 seberapa gitu ya terus namanya adalah bagus gitu ya lalu dari kelas DSEA misalnya nah ini bukan diketik ya tapi nanti ditulis manual ditulisnya secara manual di kertas nah lalu disini adalah pertanyaan-pertanyaan terdapat 20 pertanyaan dan 4 kategori gitu ya ada correctness ada usability dan ada integrity serta reliability untuk correctness sendiri ada 9 pertanyaan usability ada 5 integrity 3 dan reliability juga ada 3 nah ini saya coba detailkan pertanyaannya ya untuk pertanyaan pertama pertanyaannya adalah fungsi perangkat lunak sesuai dengan fungsi yang didefinisikan oleh user contohnya adalah terdapat kesesuaian antara use case diagram yang digambar dengan fungsi aplikasi yang disajikan nah misal dalam perangkat lunak si kooperasi digital itu ada fungsi untuk menyicil pinjaman kemudian ketika teman-teman menyaksikan perangkat lunak yang dipresentasikan saat KP use case itu diimplementasikan secara fungsinya ada dan benar gitu ya maka nanti itu masuk ke kategori correctness nah cara menilainya gimana nanti cara penilainya dibawah ini nah tabel penilaian misalnya menurut teman-teman tadi untuk pertanyaan yang pertama gitu ya untuk kooperasi digital apakah implementasi dari use case-nya sesuai atau tidak kalau misalnya sesuai bisa centang di sini gitu ya centang tapi nanti centangnya pakai ballpoint ya misalnya agak kurang lebih oke lah gitu ya mungkin bisa di sini atau ternyata wah kayaknya implementasinya ada di use case-nya ada tapi di implementasinya tidak ada misalnya berarti bisa isi di sini contoh gitu ya kemudian yang kedua pada tiap form yang sudah ada sudah sesuai dengan sebagaimana mesinnya artinya di sini misalnya saat mengisi jenis kelamin itu sudah menggunakan radio button gitu ya bukan diisi sendiri menggunakan input text atau bukan radio button juga pakai drop down misalnya nah itu tergantung dari preferensi dari teman-teman masing-masing nah untuk pertanyaan kedua juga sama misalnya dari correctness-nya dia pakai radio button dan sudah benar tuh laki-laki perempuan jadi teman-teman bisa setuju di sini atau sangat setuju gitu ya dan masing-masing ini ada bobotnya yang mulai dari sangat kurang itu 0,2 kurang 0,4 cukup 0,6 setuju 0,8 dan sangat setuju itu adalah satu gitu ya oke jadi begitu cara misinya lalu yang ketiga proses crude berjalan dengan sebagaimana mestinya data bisa masuk ke database ya saat di update dia terupdate di database di hapus dia terhapus dan seterusnya gitu ya dan dipastikan tidak menghapus data terkait yang dihapus tersebut artinya menghapus itu misalnya customer misalnya dalam kasus apa ini kooperasi digital ini ada user atau customernya minjem uang gitu ya di kooperasi kemudian data customernya dihapus nah jangan sampai nanti pinjaman-pinjaman terkait dengan konsumen itu jadi hilang nah terus kalau itu terjadi maka bisa diisi tidak setuju misalnya disini jadi kalau ada kondisi apa teman-teman mereview kooperasi ini ternyata pas nanti diujikan oleh pengujinya diminta untuk menghapus data customer ya contohnya nanti dilihat transaksi yang menghadap customer tadi seperti apa misalnya customer itu meminjam uang baru mencicil 3 kali dari 10 pas data customer-nya dihapus cicilannya jadi hilang nah itu kan berarti tidak konsisten ya si datanya itu saat penghapusan nah kalau memang kejadiannya seperti itu ya itu silakan isi sangat kurang disini untuk correctness-nya itu contoh aja dan ini berlaku untuk si aplikasinya untuk tiap modulnya misalnya dari 5 modul ternyata hanya 3 modul yang seperti itu sisanya benar mungkin masih kurang kalau 3 maka isinya disini jadi ini berlaku untuk perangkat lunak di setiap modulnya bukan khusus di modul-modul tertentu aja karena modul tiap perangkat lunak yang akan disajikan nanti berbeda jadi kita menilainya keseluruhan aja kalau yang keempat transaksi berjalan dengan benar misalnya tagihan sesuai dengan pesanan berarti stok berkurang dan seterusnya terus kalau ada penjadwalan ada jerual bentrok rumus-rumus yang digunakan benar dan hasilnya seperti bentuk laporan dan lain-lain dan untuk laporan dan lain-lain nah kalau ini ternyata dibuat dengan benar maka bisa teman-teman isi disini dicentang sangat setuju misalnya disini lalu yang kelima fungsi perangkat lunak dijalankan dengan minimal kesalahan artinya mungkin dalam satu perangkat lunak itu masih terdapat kesalahan yang diujikan nantinya kalau ternyata kesalahannya tidak terlalu banyak maka faktor koreknas ini dengan tepat bisa diterapkan di perangkat lunak tersebut ya tapi kalau misalnya banyak error kesalahan error misalnya 404 untuk berbasis error query dan lain-lainnya maka bisa diisi disini sangat kurang kalau misalnya terdapat banyak error tapi kalau errornya hanya sedikit ya bisa diisikan di sangat setuju ya tergantung dari pertanyaan ini tadi ya utamanya adalah fungsi perangkat lunak dapat dijalankan dengan minimal kesalahan lalu yang keenam data yang digunakan untuk menjalankan tiap fungsinya sudah memenuhi standar bentuk ketiga atau 3NF nah nanti biasanya akan ada pengujian database teman-teman bisa nilai dari database itu apakah dia 3NF atau tidak jadi teman-teman cara mengisi juga sama nanti di P6 itu bisa diisi misalnya oh iya dia udah 3NF isi disini misalnya setuju lalu yang ke P7 menu yang ditampilkan sudah merepresentasikan fungsi perangkat lunak yang ada misalnya ada menu membuat laporan nah biasanya setelah di klik oh ternyata memang memang ada itu pembuatan laporannya bukan melakukan hal yang lain artinya menu itu merepresentasikan apa yang dikerjakan oleh perangkat lunak kalau misalnya iya maka bisa diisi disini setuju lalu yang ke delapan tidak terjadi misleading information artinya disini misalnya ada pegawai sudah cuti 12 hari berarti cuti tidak boleh lagi selama setahun karena ada di undang-undang itu cuti itu maksimal 12 hari jadi jangan sampai nanti ada pegawai yang sudah mengambil cuti misalnya pegawai kooperasinya tapi ternyata dia masih bisa ngambil lagi padahal dia sudah 12 atau misalnya cicilan pembayaran dari customer kooperasi ini tadi ternyata dia nyicil 12 kali ya harusnya 12 kali lunas dong dia tidak bisa tidak apa tidak bisa lagi di aplikasinya untuk menerima pembayaran cicilan ternyata aplikasinya masih bisa membayar cicilan ke 13 ke 14 ke 15 dan seterusnya padahal batasnya cuma 12 kali misalnya berarti kan itu tidak tepat jadi itu disebut sebagai misleading information nah kalau misalnya terjadi hal yang seperti tadi yang harusnya cicilan itu hanya sampai 12 tapi customer itu bisa juga membayar 13 14 15 maka dia akan kurang sekali lalu yang kesembilan membuat aplikasi menggunakan teknologi yang tepat artinya kalau misalnya dia menggunakan sistem dari luar dia menggunakan SOA atau service menggunakan javascript menggunakan teknologi terbaru tampilan UI nya kekinian dan lain-lain apabila itu sudah dengan benar diterapkan maka kita bisa centang disini sangat setuju lalu yang ke 10 untuk usability jadi itu untuk yang correctness kemudian untuk usability navigasi suatu aplikasi sudah sesuai dan tidak menyesatkan artinya seperti yang sering saya contohkan dalam perkuliahan bahwa aplikasi yang sering kita gunakan setiap hari itu mungkin tidak semua menunya tapi adalah ada menu-menu terkait yang memang kita akan eksekusi tiap hari misalnya untuk masalah dosen itu adalah absen nah karena absen adalah menu yang kita akan lakukan setiap hari maka biasanya menu itu tidak jelimet navigasinya tidak pilih ini dulu pilih ini pilih itu maka masuk menu absen tidak tapi menu absen itu akan ditampilkan di depan karena memang absen itu dilakukan berkali-kali artinya aplikasi itu untuk fungsi absen itu dilakukan dengan sering sekali nah kalau misalnya itu sudah sesuai artinya aplikasi absen pegawai katakanlah absen pegawai di aplikasi kooperasi digital tadi sudah benar maka dia kita bisa isikan usability-nya benar jadi jadi jangan sampai absen itu masuk menu ini masuk menu ini menu ini banyak banget navigasi masuk menunya baru disitu absen nah itu berarti tidak tepat kemudian untuk yang ke-10 tulisan gambar informasi dan lain-lain itu terlihat jelas artinya saat di display nanti di kerja praktek itu grafiknya benar bagus gambarnya tidak pecah tidak blur tulisannya jelas tidak ada tipo dan lain-lain maka usability-nya itu kita bisa isikan disini ini tergantung preferensi kalian sangat setuju setuju itu tergantung preferensi karena kita disini berlatih tugas untuk menjadi penilai eksternal lalu untuk yang ke-12 secara umum pengoperasian mudah dilakukan dan tidak membingungkan jadi nanti ketika demo aplikasi teman-teman bisa lihat aplikasi itu membingungkan atau tidak ketika itu dipakai dan ketika itu direview nah kalau misalnya ternyata navigasinya membingungkan atau penggunaannya secara membingungkan maka bisa teman-teman isikan di daerah sini yang ke-13 aplikasi dan dokumennya sudah sesuai artinya kalau misalnya di dokumennya ada kelas karyawan maka di implementasinya juga ada kelas karyawan atau misalnya sebagian benar sebagian tidak benar arti misalnya tertuliskan di kelas diagram ada transaksi keuangan ada laporan keuangan kelasnya tapi ternyata di aplikasinya tidak ada kelas laporan keuangan tapi aplikasinya bisa bikin laporan keuangan untuk kasus kooperasi digital ini maka bisa diisikan di sini cukup jadi ini penilaian overall sekali lagi bukan penilaian per modul jadi overall lalu untuk pertanyaan 14 fungsi dari setiap aksi atau tombol sudah jelas artinya tombol-tombol itu benar namanya benar lalu ketika dipencet itu tombolnya sesuai dengan ekspektasi misalnya ada tombol simpan oh berarti tombol simpan itu artinya kalau ini saya klik maka data itu akan tersimpan ke database nah apabila itu sudah benar secara keseluruhan nah itu kalian bisa kasih penilaian di sini tapi kalau misalnya ada beberapa tombol mungkin selama penilaian itu yang agak kurang bisa mengisi di cukup kurang atau sangat kurang oke itu untuk usability kemudian untuk integrity pertanyaan 15 ini adalah atorisasi dan autentikasi untuk user terkait fungsinya sudah tepat atau belum misalnya biasanya yang akan meng-assessment daripada laporan itu adalah manager bukan admin karena admin itu tidak ada role-nya untuk meng-assessment laporan nah ketika autorisasi ini sudah benar maka bisa diisikan di sini atau di sini ini secara seluruh misalnya tugas dosen dosen itu tugasnya adalah memasukkan materi lalu membuka kelas di aplikasi misalnya nah tugas itu adalah tugasnya dosen bukan tugasnya Pak Yayat atau tugasnya admin karena admin tidak memiliki kewenangan untuk itu atau fungsi otorisasi yang lain misalnya yang bisa menerima ini kooperasi digital ya yang bisa meng-approve pinjaman dari nasabah atau customer adalah manajer bagian peminjaman nah maka yang bisa meng-approve-nya adalah manajer bagian peminjaman bukan admin atau role yang lain jadi sesuai dengan role-nya itu adalah integrity nah kalau sudah sesuai bisa diisikan disitu kemudian pertemuan 16 pertanyaan 16 aplikasi yang dibuat mendapatkan jaminan terkait kekeliruan dalam penggunaan aplikasinya misalnya disini dosen memberikan nilai ke mahasiswa di masa 1 maka dosen tersebut tidak dapat lagi mengedit nilainya apabila status nilai tersebut sudah final jadi ada jaminan kekeliruan dalam menggunakan aplikasi artinya gini aplikasi ini tidak tidak bisa disalahgunakan intinya aplikasi ini tidak bisa disalahgunakan kadang-kadang memang ada aplikasi yang kita tidak perlu memiliki ilmu tentang hacking pun kita bisa manipulasi aplikasi itu sebagai contoh baru-baru ini lagi ada Black Friday di Microsoft Store saat saya beli game saya ganti regionnya menjadi region Argentina sehingga mendapatkan game yang lebih murah daripada region Indonesia atau US artinya ada kekeliruan disitu kalau saya beli game misalnya game FIFA di regional Inggris itu harganya 1 juta tapi kalau saya beli di regional Argentina harganya jadi 300 ribu jadi itu kan berarti ada jaminan kekeliruan berarti tidak ada jaminan kekeliruannya berarti kan setiap orang bisa saja tidak membeli orang Amerika tidak membeli gamenya menggunakan region Amerika tapi dia mengganti region Argentina untuk mendapatkan harga yang lebih murah nah kalau misalnya aplikasi seminar KP itu kurang lebih hasilnya seperti itu maka bisa diisikan disini seperti ini karena ini masalah integrity masalah authorization security dan seterusnya lalu yang pertanyaan 17 proses login berjalan dengan benar misalnya passwordnya dienkripsi misalnya pakai MD5 dan lain-lain lalu kalau ada salah password ada pemberitahuan terus ada fitur lupa password dan lain-lain maka dia kita bisa isikan disini kalau memang itu diimplementasikan dengan tepat untuk reliability yang pertama aplikasi ini mampu menyediakan informasi secara akurat dan bebas dari kesalahan contohnya disini misalnya ada karyawan yang berumur 58 tahun berarti kan dia itu sudah pensiun jadi harusnya statusnya itu sudah pensiun dan tidak dapat menggunakan aplikasi ini lagi misalnya nah itu adalah informasi yang akurat dan bebas dari kesalahan kalau memang aplikasi ini seperti itu maka bisa diisikan disini kemudian aplikasi menghasilkan feedback yang tepat nah ini artinya misalnya kesalahan username dan password lalu aplikasinya muncul username dan password salah nah misalnya gitu atau misalnya user udah memasukkan data yang dengan benar lalu dia tekan tombol simpan atau submit lalu ada notifikasi bahwa data berhasil tersimpan atau kalau misalnya datanya gagal disimpan akan ada notifikasi data gagal tersimpan nah apabila aplikasi secara keseluruhan udah ada feedback seperti itu maka bisa diisi seperti disini kalau yang terakhir aplikasi tidak mengalami crash sehingga menyebabkan perakadunak berhenti bekerja atau hang atau terminated artinya misalnya lagi didemokan lagi diujikan tiba-tiba ngehang gak bisa dipercet dan lain-lain nah apabila terjadi hal seperti itu maka bisa teman-teman isikan disini dan itu untuk overall nah ini cara pengisian untuk tabel penilaian nah untuk kesimpulan penilaian maka teman-teman harus mengisi atau harus menjumlahkan ini ya rata-ratanya nah kita ambil yang paling sedikit aja ya jadi misalnya reliability nah reliability ini kan ada tiga ya ada pertanyaan 18, 19 dan 20 ini yang pertanyaan 18 ditambah 19 ditambah 20 bagi 3 pertanyaan berarti disini 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0,4 ya berapa tuh 1,6 ditambah 4 berarti 2 ya nah 2 dibagi 3 jadi ini nilainya 2 per 3 atau 0,67 gitu ya kita menggunakan 2 digit aja di belakang koma gitu ya nah disini teman-teman isinya manual bukan dengan apa bukan dengan word jadi ini isinya manual ya salah isinya manual seperti ini terus misalnya integritynya ada tiga juga nih ya ini ada satu ditambah bobot yang ini 0,4 1,4 ditambah 0,8 2,2 ya 2,2 dibagi 3 berarti berapa disini nah ini kita bisa buka kalkulator gitu ya kalkulator mana handphone tadi bentar 2,2 dibagi 3 ini saya pakai handphone yang hitungnya nanti teman-teman juga bisa menghitung pakai kalkulator aja ya jadi manual 2,2 dibagi 3 0,73 ambil dua angka di belakang koma aja nah seperti ini ya terus untuk disability ada 5 1 ditambah 1 2 2,4 3 3,8 berarti ini 3,8 dibagi 5 3,8 dibagi 5 ini adalah 0,76 disini 0,76 seperti ini terus untuk koreknya ada 9 nah ini banyak 0,2 ditambah 0,8 ditambah ditambah ini ya 0,4 ditambah 1 ditambah 0,2 ini banyak nih ya 0,2 ditambah 0,8 ditambah 0,4 ditambah 1 ditambah 0,2 ditambah 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0,2 ditambah 1 dibagi 9 nah ini 0,6 berarti ini nilainya adalah 0,6 nah kurang lebih 0,6 pasti 0,60 oke nah ini penilaiannya begini lalu disini ada kesimpulan penilai ini teman-teman bisa kasih kesimpulan terhadap aplikasi kooperasi digital ini bisa teman-teman kasih kesimpulannya apa bisa ditulis tangan disini lalu disini cimahi ini tanggal berapa misalnya tanggal 20 November November 2023 lalu penilainya siapa disini diatas penilainya Agus penilai Agus nah gitu ya lalu ditanda tanganin disini langsung ini November seperti ini nah nanti anggota kelompok itu ada siapa aja nanti masing-masing berempat itu akan menilai kooperasi digital gitu ya nah ini nanti akan ada kesimpulan di belakangnya nah ini misalnya udah 4 orang nih gitu ya jadi ini hasil dari Agus gitu ya nih saya close dulu jadi ini misalnya saya copy ya ini hasil dari Agus untuk kooperasi jadi ini kooperasi digital Agus misalnya gitu ya nanti disini kooperasi digital siapa nih yang nilai misalnya Rohim Rohim nah gitu ya kemudian kooperasi digital siapa lagi nih Usman terus satu lagi kooperasi digitalnya Ani nah gitu ya jadi ada Agus ada Agus ada Ani ada Rohim dan ada Usman oke ini untuk kooperasi digital aja ya ini dari form yang pertama lalu nanti akan dibuat kesimpulannya di form yang kedua disini nah ini form yang kedua isinya seperti ini nah form kesimpulan disini ada NIM nama ketua penilai jadi misalnya NIM nya disini adalah 34 berapa jadi tadi ketuanya Agus misalnya ini juga sama ini ditulis tangan kemudian ini misalnya 34 berapa itu tadi siapa Ani kemudian disini Rohim lalu disini Usman ini malas nanti 34 sekian sekian kemudian ini juga 34 sekian sekian dari DSEC misalnya misalnya seperti ini nah disini nanti dinilai perangkat lunak yang dinilai pertama tadi adalah kooperasi digital kooperasi digital nanti teman-teman isikan disitu perangkat lunaknya nanti penilaian dari penilai 1 koreknasnya berapa nah tadi penilai 1 itu Agus nah dari Agus tadi berapa nilainya Agus ya untuk koreknasnya dia 0,6 nah isi disini gitu ya 0,60 gitu ya disability-nya Agus tadi 0,76 0,76 0,76 untuk integrity dari si Agus tadi mana si Agus 0,73 0,73 lalu reliability-nya dari Agus tadi mana reliability-nya 0,67 jadi disini jadi disini jadi disini ada Agus 0,67 nah disini 0,67 oke gitu ya nah nanti ini dari tim penilai 1 Agus ya tim penilai 2 Ani disini nah berapa masukin Ani disini misalnya koreknasnya aja ya 0,56 lalu tim penilai 3 disini si Rohim Rohim ternyata menilainya 0,81 gitu ya di koreknas kemudian tim penilai 4 adalah Usman Usman ternyata menilainya 0,72 nah gitu ya lalu isi penilainya disini ini karena sama-sama kooperasi digital jadi ini diganti ya menjadi kooperasi digital nah ini kooperasi digital ya lalu ini adalah si digital tapi nanti ngisinya pakai tulis tangan ya lalu berapa total penilaiannya nah total penilaian koreknas ini rata-rata gitu ya jadi 0 ini kakekalkulator ya 0,6 gitu ya disini 0,6 ditambah koreknas dari penilai 2 0 0,56 ditambah dari penilai 3 0,81 ditambah penilai 4 0,72 ya ini 2,69 ya tapi karena total rata-rata ya berarti dibagi 4 ya dibagi 4 nah disini dapatnya 0,67 gitu ya nah nanti diisikan semua itu di usability dan seterusnya untuk kooperasi digital lalu yang berikutnya adalah level kesimpulan penilaian nah untuk mengisi level ini lihat disini ya untuk koreknasnya kooperasi digital adalah 0,67 berarti 0,67 itu masuknya kebaik jadi ini isikan baik nah gitu ya nanti usability-nya apa sangat baik cukup dan seterusnya gitu ya nah kemudian diisikan disini misalnya kapan ini dilakukan biasanya pengumpulan itu karena pembuatan formnya tanggal 20 November ini biasanya tanggal 5 Desember misalnya kurang lebih lah ya oke nah ketua penilainya siapa tadi Agus nah disini tangan Agus nah jadi ini adalah hasil dari kesimpulan penilaian gitu ya dari aplikasi-aplikasi yang tadi ini berarti kooperasi digital ini juga kooperasi digital jadi seperti itu ya jadi ini berarti untuk kooperasi digital yang dinilai dari 4 orang apa anggota kelompok atau penilai dengan skor masing-masing dan total adalah 0,67 kesimpulannya adalah baik nanti disini semua akan diisi oke begitu cara penilainya gitu ya dan disini akan ada 2 form berarti ini form yang pertama tadi yang kooperasi digital Agus, Ani, dan selesnya lalu disini ada form lagi satu disini berarti kesimpulan kesimpulan kooperasi digital nah gitu ya ini semuanya sih bukan kooperasi digital kesimpulan laporan penilaian aplikasi KP nah ini semuanya ya untuk semua nah berarti setiap orang nanti akan menilai operasi digital gitu ya dan setiap kelompok itu ada 7 aplikasi yang harus dinilai nah itu dilakukan secara manual kemudian nanti di scan dan dikumpulkannya tetap dalam bentuk digital ya yang dikumpulkan berarti hasil penilaian ini tadi ya contohnya untuk kooperasi digital ada penilaian Agus, Ani, Rohim, dan Usman ya nanti dipisahkan ya aplikasi 1 penilaian Agus, Ani, Rohim, Usman aplikasi 2 Agus, Ani, Rohim, Usman dan seterusnya dan yang terakhir itu adalah kesimpulan laporan penilaian dan yang terakhir itu ditandatangani oleh ketua kelompok atau ketua penilai ya baik jadi seperti itu ya tugas dari apa yang akan teman-teman kerjakan ya selamat bekerja mudah-mudahan hasilnya baik dan teman-teman mendapatkan pengalaman dalam menilai suatu perangkat dunat ya itu saja dari saya misal masih butuh pertanyaan itu bisa ditanyakan di kelas saat perkulian nanti atau bisa di chatting di grup aja ya kalau memang butuh pertanyaan itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati